Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kepulauan Riau menggelar aksi sosial dengan menyalurkan ratusan paket sembako ketiga panti asuhan di Kota Batang. Aksi sosial ini sebagai bentuk kepedulian Ikatan Pelajar Muhammadiyah kepada masyarakat yang membutuhkan. Buluhan anggota dan pengurus Ikatan Pelajar Muhammadiyah IPM Kepulauan Riau menggelar bakti sosial dengan menyalurkan ratusan paket sembako ketiga panti asuhan di Kota Batang. Aksi nyata IPM Kepulauan Riau ini pertama mendatangi panti asuhan Hizbul Watoni di Batu Haji. Paket sembako secara simbolis diserahkan oleh Ketua Umum IPM Kepulauan Riau kepada pengasuh panti asuhan. Selanjutnya paket sembako juga diserahkan kepada panti asuhan Al-Ansari, Kavling Baru Selangkai, Sagulung. Kegiatan yang didukung Polda Kepri ini dilanjutkan ke panti asuhan Anur di Kelurahan Seipelunggut, Sagulung. Pada penyaluran sembako ini disambut puluhan anak panti. Terima kasih sebelumnya kepada Polda Kepri yang sudah mau berkolaborasi bersama Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kepulauan Riau. Dan ini adalah program pertama IPM Kepulauan Riau setelah musyawarah wilayah ketujuh yang diselenggaran di KDA kemarin pak. Dan alhamdulillah disiang ini kita sudah mendistribusikan bantuan di tiga panti asuhan di Kota Batam. Bakti sosial IPM Kepulauan Riau ini dilakukan oleh kepengurusan yang baru terpilih dalam musyawarah wilayah muswil IPM ke-7 Sabtu kemarin yang dihadiri Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Dalam muswil yang digelar di Sekolah Muhammadiyah KDA Batam Kota dengan tema bergerak adaptif menuju IPM Kepri Berdikari. Irmawati puji listari terpilih sebagai Ketua Umum dan Fatimah Nurul Elmi sebagai Sekretaris Umum IPM Kepri. Berkerja sama biasanya dengan berbagai macam stakeholder untuk membangun isu-isu terkait tentang kepelajaran atau isu-isu tentang pendidikan dan segala macamnya ya tentu harus bisa menarasikan mindset bagaimana pentingnya sinergi, bagaimana pentingnya mengedepankan kolaborasi. Sesuai yang diamanahkan PP IPM Pusat, IPM Kepulauan Riau siap mendukung pemerintah. Mendukung program pemerintah, baik dari sisi pemerintah dan non-pemerintah juga yang pentingnya ada. Gimana, apa sih yang IPM bisa bantu nih untuk pemerintah gitu, apa sih yang IPM bisa bantu untuk lingkungan. Kami lebih terfokus pada saat ini. Dan menurut kami sekarang, literasi digital adalah sesuatu yang baru banget ya dari COVID kemarin. Jadi IPM akan terus memenuhi suarakan literasi digital itu. Selain wali kota Muhammad Rudi, turut hadir Ketua PW Muhammadiyah Pahrudin, Ketua Umum PP IPM Nasir Effendi, dan Ketua STIT Internasional Muhammadiyah Batam. Mari Bintani, Acing Junaidi, Ainyus, melaporkan.